Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesanam kita semua Channel Indonesia Oke kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Mengapa Lensa 50mm Itu jadi yang terfavoritnya Para fotografer Sebelum itu Kalian buat yang belum subscribe Silahkan subscribe lebih dahulu Like video ini kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian Kalau kalian suka Dan buat kebutuhan mereka juga Sebelum itu saya mau mengucapkan Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Dan buat yang pertama kali menonton Salam kenal Oke langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman Kembali lagi bersama saya Aisyah Disini langsung aja kita bahas Mengapa sih Lensa 50mm itu Masih jadi yang terfavoritnya Para fotografer Oke disini udah ada lensa 50mm Jadi dia tergolong lensa fix Oke Buat yang di sebelah kanan Disini ada lensa 50mm F1.8 Yang Canon Bukan yang STM ya Dia yang IS2 ya Dia yang biasa Oke Kemudian disini ada yang lensa YUMU Fornicorn F1.8 juga Kemudian disini ada lensa 50mm F1.8 STM Oke Langsung aja kita bahas Kenapa sih lensa 50mm itu masih jadi yang terfavorit Yang pertama Bukaannya itu lebar Bukaannya lebar itu Karena maksudnya Diafragmanya ya Bukaannya itu Sampai 1.4 juga ada 1.2 juga ada Jadi Cocok banget buat foto-foto model Dan Hasilnya tuh Tajam Terus bokehnya dapet banget Cantik banget Jernih juga Kemudian yang kedua Harganya masih tergolong murah Kalau kalian Para fotografer pengula Kalian bisa pakai Brandnya dari YUMU Kalau dia yang Harganya masih agak Apa ya Masih rekomen lah Jadi masih Bisa dicapai buat model awal Masih sekitar 800 ribuan juga Kalau yang dari YUMU Dan kalau dari Canon Ini masih sekitar 1 jutaan 1 jutaan 1 jutaan ke atas Ter Ini sih Sesuai dengan Kualitasnya juga Sesuai dengan Dia itu Bukaannya berapa Biasanya itu Kalau Kalau 1.4 itu lebih mahal dari 1.4 Oke Kemudian yang ketiga Selain dari harganya yang murah Hasil gambar yang didapet itu tajam Jadi waktu di zoom itu dia enggak blue gitu Jadi dia tajam hasilnya Meskipun belakangnya itu bokeh Tapi hasilnya itu masih tajam Masih terfokus di satu objek itu Kemudian yang keempat Bokehnya cantik banget Jadi kalau fotografer lagi montret itu Lagi foto model Kemudian Hasilnya itu terfokus di objeknya itu tadi Kemudian belakangnya kan bokeh Itu hasilnya itu cintik banget Meskipun di lowlight Dia masih kelihatan cantik banget Jadi masih tajam dan Bagus banget Kayak rasanya itu kayak Puas gitu Oke Oke Kemudian Yang kelima Lensa fix 56 ini Bobotnya ringan Jadi Enggak seberat bagian hidup kalian Maaf ya Jangan tersinggung Jadi kita enggak terlalu tegang Oke Jadi bobotnya itu ringan banget Kayak rasanya enggak kerasa gitu Kalau pegang Jadi Biannya ringan Terus Lensanya juga Kayak Kecil gitu Enggak terlalu Yang besar banget Karena ini lensa fix ya Jadi Dia enggak terlalu Memangkan banyak uang Bobotnya ringan Kemudian Desainnya juga Lumayan oke juga Dan Dia enggak terlalu bisa juga Enggak terlalu berat Enggak seperti Lensa-lensa yang lain Lensa kita kan masih Agak panjang Karena lensa standar Dari Selain Bobotnya yang ringan Dia Oke banget Dipakai untuk foto Foto-foto model-model makeup Karena Para muat itu Menginginkan hasil yang tajam Untuk ketajaman dari Hasil makeup Kemudian Untuk Apa ya Untuk detail-detailnya Dan pastinya Karena Karena Untuk foto Portofolio Untuk portfolio Pokehnya itu bisa menambahkan hasil yang Menonjolkan objeknya Seperti itu Jadi bisa Jadi objeknya itu tajam Bisa keliatan tajam Seperti itu ya Jadi biar Lebih keliatan Menonjolkan Jadi belakangnya kan Dura Seperti itu Buat kalian yang Mau cari cara lensa Bisa banget Di sini kami rekomendasikan Kalau kalian para pengguna Canon kami rekomendasikan Untuk Canon Canon 50 Yang F1,8 Dia Buat ini juga Oke Tapi kalau kalian mau pakai Buat video Kalian bisa pakai yang STM Karena Untuk mencari fokusnya Dia Silent Dan Untuk yang Canon yang 50 Diasa Dia masih belum ada STM nya Jadi kalau Ambil Fokus itu masih kayak Ada suaranya dikit Jadi belum rekomen buat yang Dipakai untuk video Tapi kalau dipakai untuk foto Oke banget Autofocusnya cepat Ketajamannya oke Bokehnya dapat banget Dan kemudian Harganya juga Masih rekomen Masih tergolong murah Yang pastinya Bodinya Oke Dia Enggak terlalu berat Enggak terlalu renang juga Senang-senang saja Oke Kalau kalian Mau Ajukan pertanyaan Bisa banget Bisa kalian Comment di kolom Untuk Pembahasan kalian Sampai disini aja dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Aisyah Komit untuk diri Terima kasih banyak yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Like juga Share Dan komen pastinya Salam Saya buat fotografi Videografi Indonesia Kamera salam Saudara Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax